3 maksudnya cafe atau warung ilmu aja biasanya yang dikenalnya gitu jadi di satu tempat di Kuningan namanya warung ilmu tempat berkumpul para penulis muda ya yang tua juga adalah seperti saya kapan ini bu warung ilmu di didirikan oleh bu dibuka sekitar ya tiga tahun yang lalu tiga tahun yang lalu ini ibu Lili Abdullah jadi peduli kepada dunia literasi di Kuningan kenapa ibu mau melampung mereka kebetulan kan saya punya anak laki-laki tiga gitu ya dan saya karena sangat peduli karena saya hidup dengan anak laki-laki saya yang tiga itu semuanya laki-laki laki-laki semua jadi saya pikir kebetulan anak saya yang laki-laki yang nomor satu itu dia juga sama seperti saya seperti ibunya mungkin karena didikan saya ya gitu Mam gimana caranya kita untuk sedikit-sedikit bisa berkiprah di Kuningan memajukan ya orang-orang yang mau mau apa belajar untuk apa baca gitu-gitu saya bilang esok ajalah malah saya dulu juga bekerja di sebuah perusahaan swasta keuangan bisa kepala-kepala cabang ya gitu anak saya bilang udah Mam resign aja Mam gitu nanti aku modalin untuk beli miruko ini gitu gitu disitu jadi saya tergerak hati saya untuk gimana sih caranya biar anak-anak muda bisa ngumpul dan biar KP itu tidak dalam tanda petik KP KP gitu KP dugem aja gitu gimana caranya supaya apa namanya bahwa KP itu tidak hanya KP dugem Ibu memang yang memberi nama warung kebetulan anak saya anak saya namanya Riki itu ya Riki itu ya ya apa yang ibu tahu tentang dunia literasi di Kuningan kalau saya tentang dunia literasi hanya sedikit aja terus terang aja ya karena memang dulu saya nggak pikir di bidang itu di keuangan saya kebetulan anak saya bener-bener gitu ya tahu tentang ini dan ketemu itu siapa itu jadi ya itu gitu jadi dia tampung gimana caranya nampung anak-anaknya supaya di sini malah tadi di sebelah ini ada yayasan FTBMnya kita di kantor gitu kan kantor di lantai 2 ibu waktu muda pernah baca buku apa Bu yang paling berkesan saya karena saya sekolah nyatanya di orang bisnis sosialnya tentang sosial masyarakat gitu gimana humanism yang baik gitu di masyarakat gitu aja gitu nggak ada penulis novel yang ibu gemari ibu 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 pernah baca novel pernah tapi enggak begitu enggak begitu ya enggak begitu kalau nompel saya hanya ketemu teman-teman aja ya mohon maaf ibu single parent ya Bu iya sejak kapan itu 26 tahun yang lalu 26 tahun yang lalu masih jadi ibu betul-betul mendidik mereka iya supaya gimana mereka jadi orang yang yang sukses dan soleh gitu tadi saya tertarik ibu di jasa keuangan iya nah ketika Ricky tadi anak ibu yang keberapa itu anak pertama menyeturkan konsep ini ibu kan tidak tahu tuh tentang literasi ibu tidak menolak tidak karena saya tahu bahwa anak saya itu gimana otaknya saya tahu gitu karena sudah saya didik dari kecil gimana jadi orang yang baik untuk lingkungannya gitu nah sekarang setelah tahu apa yang ibu apa itu dapatkan dari dunia literasi ini diantara anak-anak komunitas penulis kuningan Alhamdulillah saya lihat ya maaf ya dari saya sama JJ udah seperti ke anak super yang lainnya seperti ke anak dan mereka maaf yang anak-anak disini dia seperti pera segala macam yang tadinya nggak kenal dunia ini jadi bisa kenal dunia ini dia bisa berkarya sedikit-sedikit itu saya support sekali ya jadi setelah melihat itu buku menulis Iya ibu senang malah salah saya saya angkat jempol saya sebisanya saya dukung mereka gitu apa yang saya punya gitu saya dukung mereka dari tiga anak itu yang hobi menulis berapa orang satu Riki itu tadi yang dua lagi ke jasa ke apa disiplin ilmu apa disiplin ilmu yang gua ada tapi modeling plus dia juga itu sebagai karena dia juga minajer di perusahaan di perusahaan gitu yang satu di ahli IT yang bungsul itu boleh ibu sekarang memberi saran ke sahabat golagong tv tentang dunia literasi ini setelah ibu tahu oh gitu ya untuk sahabat golagong tv ya semuanya saya berharap gitu gitu ya dalam hal ini kan tentang literasi ya tolong ya diprofesionelskan ditambahkan ilmunya supaya bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat lu semuanya gitu gitu itu ya tidak hanya untuk dirinya aja gitu ajaklah kalau bisa kaum muda yang ada di minimanya jadi Indonesia lah nasional gitu bahwa gua lagu lagu ini wow gitu bisa mengangkat mereka yang maaf ya saya juga pernah memimpin salah satu ulam itu LSM itu yang anak-anak berkata gitu ya saya sempat sempat kemarin-kemarin ini mereka saya didik supaya di jalur yang benar gitu makanya saya lihat kau seneng melihat anak-anak muda begini berkumpul untuk satu hal yang positif ya jadi ingat literasi itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain upayakan bermanfaat buat lingkungan iya golagong tv dunia kata dunia imajinasi dunia kita semua ingat tentang literasi semua ada di sini saya dan Ibu Lili Lili Abdullah melaporkan dari warung ilmu kuningan kalau kekuningan lapar mampir jajan di sini ya silahkan gitu kalau punya duit ya bilang aja nggak jadi masalah ya itu aja titik gitu salam literasi salam literasi selamat menikmati Terima kasih.